Intro Halo, saya Sertar Nasuh, saya Pandit Tarkam dan masih dengan Om Peri Sandria Nah, sekarang kita ngomongin soal Manstran Bandung Raya Manstran Bandung Raya, Bandung Raya dulu Itu kan tim papan bawah di Galatama ya Betul Berarti 93-94 itu dari Ashabab pindah ke Bandung Saya dari Ashabab ke Samarinda Oh, ke Putra Samarinda Putra Samarinda tahun 93 saya Sebelum Liga Indonesia Sebelum Liga, begitu Liga Dari Samarinda saya hijrah ke Bandung Raya Nah, dari situlah mulai puncak karir ya Dibilang kata puncak karir, ya maksudnya udah di atas gitu Kalau yang sebelumnya kan masih di Kramayuda juga masih setengah-setengah Ya, pencetak gol terbanyak juga Pencetak gol terbanyak waktu di Kramayuda, di Ashabab juga Mungkin ini puncak mungkin sebagai striker murni Saya untuk bisa cetak gol dalam satu musim itu 34 gol Ya, tapi Om Aura kebintangan atau aura hokinya Om Perry itu sebenarnya dimulai dari Ashabab Dari tim yang biasa saja, datangan Om Perry, Om Herbis Itu naik, apakah itu mulai, saat itu mulai ini Om Mulai istilahnya, udah mulai settle di permainan Om Ya, mungkin dari Kramayuda, dari Ashabab, dari Samarinda Saya belajar, saya belajar, saya belajar, saya belajar terus Banyak ilmi masuk, banyak kekurangan yang udah saya benahin Mungkin itulah puncak, puncak saya di Bandung Raya Sebagai striker yang benar-benar, kalau dibilang kata orang Eh, seomong dikit nih, ditakuti gitu ya Bomber ya, bener-bener, derial bomber ya Dan belum Indonesia, 10 tahun terakhir, mungkin 15 tahun terakhir Belum ada derial bomber yang balapan ya Om Dulu kan Om Perry belum habis, muncul Rocky Widodo Widodo belum habis, muncul Gendudoni, Kurniawan gitu ya Bambang, gitu kan, jadi persaingan lokal itu dan di era awal-awal Liga Indonesia Om, sebenarnya kalau ngomong striker, Fata Matanu bagus Apalagi ada Roger Mila, terus ada Dejan Gustavik sendiri Tapi Om, kenapa masih bisa bersaing dengan pemain-pemain yang sebenarnya juga Track record-nya bagus Om, ini pemain lokal Sebenarnya kalau pemain lokal ini, ini kita kembali ke mental lagi gitu ya Kita kembali ke mental lagi, Indonesia ini karena kita rusak di mental gitu ya Oke Untuk mengharapnya satu, andaikan saya bersaing nih dengan striker asing Umpamanya andaikan saya bersaing dengan Pata Matanu Iya Iya kan, wah ada Pata Matanu Yang tadinya saya punya potensi Begitu ada Pata Matanu muncul di situ, masuk ke tim-tim gitu ya Akhirnya apa? Saya ngedrop down saya gitu Oke Harusnya justru buat adanya muncul pemain asing Itu harusnya justru buat motivasi kita sendiri Termasuk kedatangan Dejan ke MBR itu menaik kan? Saya tahu Dejan waktu di Perintah Jaya Dia pemain bagus Ya pemain bagus Tapi kenapa dia dibuang? Mungkin itu, mungkin ada tanda kutip lah ya Akhirnya dia dari 5 tim Saya dengar bicara Dejan, dari 5 tim Yang dia pilih adalah Bandung Raya Mas Ram Bandung Raya Karena dilihat itu di Mas Ram Bandung Raya Dilihat pemain-pemainnya punya kualitas Udah tuh pemain, ada beberapa pemain tim Nas di situ Jadi dia pilih di situ lah Ada beberapa, ada tawaran Ada 5 tim yang tawaran buat dia Akhirnya pilihnya ke Bandung Raya Nah, waktu itu saya di Bandung Raya Berdua dengan Harry Rapin kotari Sama-sama pemain lokal Yang sekarang PSGC terakhir? Iya Yang sekarang beliau sudah menjabat dari anggota Dewan Oh gitu? Iya Tapi sekarang sama saya juga masuk kontek kontek Di Bandung? Di Camis Oh, Camis Iya, sekarang Camis lagi mungkin Lagi di, apa namanya, lagi sibuk dengan 4-4 Jadi, saya pun juga di situ Mau pengen bantu beliau juga Untuk stok pemain Dan di RSI juga Saya mau bantu dia Nah, masuknya Dejan ke Bandung Raya waktu itu Bukannya saya Wah, itu ada pemain asing Bukannya saya minder Bukannya saya don Wah, ini malah buat motivasi saya gitu Akan saya tunjukkan Sebagai pemain Kualitas dia dengan kualitas saya Malah nanti yang bagus Malah terpacu ya? Malah terpacu Bukannya saya malah don Nah, beda dengan anak-anak sekarang nih Adanya pemain asing Sekarang kan banyak nih Di Liga-Liga sekarang pemain asing Iya kan? Kenapa sih Pemain-pemain lokal ini Tidak muncul gitu Sayang gitu loh Kita padahal punya striker-striker di Indonesia ini Punya potensinya bagus loh Gitu loh Kenapa kau takut bersaing dengan pemain asing? Bila perlu Kalau saya Bila perlu ada striker pemain asing Saya duduk cadangin dia Saya harus pemain inti Iya kan? Itu misi pribadinya? Misi pribadi Nah, jadi karena Adanya Adanya Seorang legend masuk Jadilah termotivasi dengan legend Disitulah saya juga Ya mungkin buat saya itu Masih kurang latihan untuk pribadi Ini akan saya tambah lagi Tapi ketika 34 gol top skor itu Itu kan Liga pertama Om Dan MBR cuma Semifinal ya Om Ya semifinal Semifinal Itu Siapa sih Om Yang Di tim itu Yang memberikan banyak asis Kontribusi Ke Om Perry waktu itu? Ya Yang paling menonjol Yang terlalu banyak asis itu Ya Dejan Oh Dejan Saya suka sama dia Dia orangnya tidak ego Oke Dia tahu Andai kan Oh Perry Santri ini menjadi Pemain top skor nih Saya harus kasih dia Terus Umpan-umpan buat dia Saya harus memanjakan Perry Biar supaya dia buat Buat gue lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Bagaimanapun caranya Tapi tetap Kerja sama tim Teman-teman juga Men-support Memberikan asis Asis juga Tapi yang lebih banyak Adalah Dejan Yang memberi asis ke saya Oke Tapi secara Itu Memang udah Kemisinya dapet ya Kemisinya dapet Jadi Maunya saya Bolanya bagaimana Maunya apa Dia udah tahu Oke Nah sebaliknya juga Setelah saya menjadi top skor Iya Tahun kemudian kan dia top skor itu Top skor Dan juara kan Dan juara Nah gitu Saya juga gak tahu Dalam hati saya Kalau bisa berbalik Yang tahun kedua Berapa gol Om Saya itu waktu itu 25 Setelah 34 Saya 25 Dejan 30 Berarti kan Masih di atas 20 Masih tetap Tetap The real bomber Iya Waktu itu juga bisa Saya menjadi top skor Cuma gak tahu Hati saya itu Kok Beda gitu Dan kira-kira Saya kasih Dejan Jadi Dejan itu juga bingung Maunya apa Saya bola Saya mau Jadi bisa buat gol terus Nah Heng Ulem itu kayak apa sih Sebenarnya Heng Ulem itu Orangnya Biasa Biasa aja Dia satu Orangnya pintar Mengambil hati pemain Pendekatan ke pemainnya Oke banget Baik di luar Maupun di jalan Kalau di luar Ya kita biasa Seperti memain kita Lagi minum Ya minum Kita lagi ngelokong Terserah Yang penting buat dia Di lapangan Kerja 100% Itu aja Oke Nama dia itu gak ada Namanya Seperti pelatih Diktator itu Gak ada Ya pokoknya enjoy Orangnya enak Om hasil final itu Itu berapa sih Om bonusnya Waktu itu MBR Walaupun setelah itu MBR bubar sih Hasil final itu bonus Ya Mungkin bisa Itu salah satu Terbesar di karir Om Selama karir saya Gaji juga besar Selama karir saya Waktu di Kalma Yudha Kan di zaman Galatama dulu kan Kalau gak salah Saya itu Terima gaji 150 ribu 200 ribu Oke Di PSSI Timnas Saya terima gaji Juga besar 200 ribu Sebulan Kalau sekarang kan Per minggu Gitu loh Enak kan gitu Tapi Kita harapkan Dengan Gaji besar Di PSSI Di Timnas Bukan masalah itu Yang penting Kita bisa menanyakan Prestasimu mana Gitu Oke Gitu Jadi Sepatu emas Sekarang belum Belum lepas ya Om ya Harus pemain lokal Mengalahkan 34,5 Goal ya Gak usah 36 34,5 Gak usah 35 34,5 Itu bisa Sepatu Ambil ya Ya itu pun Buat motivasi Adik-adik kita lah Iya Jadi Jangan hanya Timbul di media-media Yang top score Pemen asing Pemen terbaik Pemen asing Pelatih terbaik Pelatih asing Ini Jadi Mau buat apa Kita ini Coba Mulai tahun 2021 Ini Kalau mamanya Covid ini Sudah hilang Atau gimana Coba lah Ya kan Untuk adik-adik kita Untuk kedepannya Coba motivasi Untuk Berprestasi lagi Bersaing dengan Pemen asing Itu harapan saya Oke om Ini sekmen kedua Nanti ada sekmen satu lagi Ada yang lebih seru lagi Tapi rahasia Oke Siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax